Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saat Gusdur sedang cuci darah di rumah sakit Saya dan Lora Soleh diperkenankan soan dan masuk ke kamar Gusdur yang sedang dirawat Pada saat itu kurang lebih satu bulan sebelum Gusdur pulang ke rumah Tullah Kami berdua diterima oleh Gusdur dan dipersilahkan duduk di kursi yang ada Dan Gusdur tetap berbaring dengan tangan di infus namun kondisi beliau terlihat sehat Bahkan Gusdur mengajak diskusi dan bercerita hal-hal yang lucu membuat kami tertawa Sehingga kami cukup lama di ruang kamar tersebut Gusdur juga cerita bahwa saat Muqtamar NU 1984 di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Saat itu Gusdur duduk bersama G.H. Raden As'ad Syamsul Arifin Sedangkan forum Muqtamar NU telah memutuskan bahwa untuk menentukan roh isam dan ketua umum PBNU Dengan Ahlul Halli Wal-Akdi Tunggal yaitu G.H. Raden As'ad Syamsul Arifin Dengan keputusan itu tentu banyak kiai yang mengusulkan pada kiai As'ad Terkait dengan penentuan itu kata Gusdur Saya saat itu sedang bicara dengan kiai As'ad Tiba-tiba datang kiai dari Malang dan langsung matur pada kiai As'ad Agar ketua umum PBNU diberikan kepada kiai Tolhah Spontan kiai As'ad dawuh tidak Nabi Hidir baru saja meninggalkan tempat ini Dan tetap menunjuk Gusdur jadi ketua umum PBNU Kami yang mendengar cerita ini berpikir Berarti Nabi Hidir, kiai As'ad dan Gusdur Sebelum kiai dari Malang itu datang Sedang berbincang-bincang terkait siapa Yang akan menahkodai atau memimpin NU Bila kita ambil filosofi sufi dari cerita ini Berarti Nahdutul Ulama ini organisasi yang dijaga oleh para kekasih Allah SWT Dulu almarhum kiai Haji Hashim Muzadi NU ini punya komisaris dan pengurus yang ada ini Hanya direktur-direktur yang sewaktu-waktu bisa diganti Tapi sang pemilik NU akan selalu menjaga NU Dari itu almarhum kiai Haji Khotib Umar Sumber ringin Dawoh kepada saya Misbah Kamu jadi pengurus NU pegang kalimat ini Sirul wali bil wali Wasirul ulama bil ulama Rahasia wali itu yang tahu hanya seorang wali Dan rahasia ulama itu juga yang tahu hanya ulama Cerita ini sebenarnya mengandung makna Kita harus hati-hati menjadi pengurus NU Karena pengurus NU akan menjalankan amanah perjuangan ulama Yang notabene pewaris para nabi Bila sikap dan amaliah tidak sesuai dengan keinginan komisaris NU Khawatir ada keadilan Allah yang akan menimpa pada dirinya Semoga para pejuang dan pengurus NU Dari PB hingga kelompok anak ranting NU Senantiasa dalam hidayah Allah Dan diberikan kemampuan dan keistikomahan Menjalankan amanah perjuangan NU Sesuai dengan rel khidtoh NU Dan tidak membawa NU Kerana kepentingan yang tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan NU Jika Anda merasa bahwasannya konten ini bermanfaat Silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki Wallahualam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!